Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what's up guys Iya welcome back to my channel guys baik lagi di channel gue Oke enggak usah panjang lebar ya saya langsung aja nih di sini gue akan kasih tahu kepada kalian jenis-jenis copyright ya jenis-jenis macam-macam copyright di channel YouTube kalian ya guys ya apabila channel YouTube kalian ada yang terkena copyright nah copyright itu ada macam-macam jenisnya guys jadi bukan hanya satu aja di sini gua akan terangkan kepada kalian gue jelasin secara detail jenisnya kayak gimana aja jenis copyright simak terus video ini sampai habis ya guys ya jangan lupa untuk like comment share and subscribe nih ya guys di channel ini eh Syarif Ahmad nah guys di sini gua akan terangin kepada kalian satu-satu jenis-jenis atau macam-macam copyright ya guys ya Nah di sini kan channel gue nih misalkan kayak gini nih guys ya ini kan kalau misalkan tidak terkena copyright tuh kayak gini semuanya hijau ya mulus ya kan tidak ada hambatan ya kan mulus pokoknya yang seperti ini itu pokoknya tidak terkena copyright hijau semua ya kan Nah gue akan kasih tahu jenis copyrightnya yang pertama adalah mungkin gue akan coba dari yang ringan-ringan dulu ya misalkan seperti ini guys nah jenis copyright seperti ini kalian kalian udah pasti tahu ya ngapain itu copyright copyright itu adalah hak cipta guys ya Jadi kalau misalkan video kalian ada yang melanggar hak cipta nih kayak gini nih ya Nah ini jenisnya nih seperti ini guys di sini di video kalian pasti nanti dicentang ada akan terkena lambang seperti ini guys ada ada warna biru Nia lambang C urup C warna biru nih lihat kursor dari mosgue terus lambang dollar itu silang eh garis kayak gini nah dibawahnya itu ada tulisan biru tulisannya itu mencakup konten hak cipta mencakup konten berhak cipta guys Nah kalau jenis klaim hak cipta seperti ini atau copyright seperti ini ini pelanggaran seperti ini itu masih bisa di edit case jadi misalkan kalian nih diklik nih yang biru birunya ini diklik nah nanti situ akan ada pilihannya videonya itu terkenanya dimana copyrightnya terkena apakah kena di back soundnya atau kena di visual dari gambarnya berapa menit menit keberapa nanti kalian bisa ada pilihannya mau di edit mau dipotong atau mau dihapus seperti itu tapi gua saranin kalau belum di edit belum hilang simbol copyright seperti ini kalian jangan hapus dulu guys video kalian ya ini saran gue nah lalu kemudian gue akan kasih tahu lagi yang gambar seperti ini kuning nih ini juga sementara sini bukan copyright ya jadi kalau misalkan channel kalian lambang dolarnya berubah kuning seperti ini itu menandakan disini ada tulisannya udah langsung ada pesan tulisnya tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan nah biasanya nih kalau ada lambang kuning seperti ini jadi tuh nggak sesuai dengan apa namanya standar pengiklan jadi tuh nggak bakal iklan bisa masuk di sini orang tuh nggak bakal bisa kita masang iklan di sini gitu nggak bakal bisa menghasilkan uang buat kita nah makanya perlu kita perlu kita tinjau lagi nih video kita ini apa bisa gak buat pengiklan gitu sesuai gak gitu jadi di sini dolarnya bisa hijau gitu nah nanti di situ ada pilihan juga atau mau ditinjau secara manual oleh pihak YouTube kalau misalkan mau ditinjau secara manual kalian klik aja disini tulisannya kan peninjauan yang diminta nah ada tulisan peninjauan diminta ini setelah dia nih seti setelah kita klik pemilihan yang tulisan ada peninjauan peninjauan manual ya jadi setelah diklik tulisan peninjauan manual ini langsung berubah seperti ini peninjauan yang diminta nah setelah ada tulisan seperti ini kalian tinggal nunggu waktu aja guys beberapa hari ya nanti akan misalkan dievrop ini lambangnya kuningnya itu bisa berubah menjadi hijau lagi seperti semula jadi bisa dimonetisasi Oke selanjutnya selanjutnya ini gue akan coba yang ini deh nah yang ini ada tulisan nih lihat kursor dari mos gue di sini ada tulisan di cekal di seluruh dunia nah sebenarnya nih kalau yang kayak gini juga sebenarnya gimana ya bisa dibilang fatal lumayan fatal sih tapi masih bisa diedit juga kok kalian bisa lihat diklik disininya atau ntar durasinya durasi berapa kalian bisa potong atau kalian bisa edit lagi deh seperti itu tapi setahu gue sih ini kalau misalkan disini tidak bisa diklik nih kalau yang mencakup konten berhak cipta kan diklik terus bisa diedit lagi tuh dipotong atau dihilangkan nah back soundnya atau apanya yang terkena gitu kalau yang kayak gini sih gue juga belum pernah kena sih kalau masalah dicek kali seluruh dunia gitu tapi setahu gue sih ini enggak begitu berbahaya dibanding dengan yang di delete nah next ya berikutnya gue akan coba kasih tahu kepada kalian yang paling bahaya yang paling bahaya adalah yang ini guys nah ini yang tanda merah seperti ini kalau misalkan tanda c-nya nih c-nya ini udah merah itu udah bahaya banget guys video kalian tuh udah otomatis langsung dihapus sama pihak YouTube nih ada baca nya video dihapus teguran dengan hak cipta video dihapus seperti ini bahaya banget kalau udah tiga kali gini ntar bisa-bisa kalian disuspend atau bisa dihapus juga akun-akun YouTube kalian channel YouTube kalian bisa dihapus dari YouTube karena sudah melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube jadi hati-hati aja kalau udah merah begini udah dihapus gini dangerous guys hati-hati ya Nah selanjutnya gue akan coba nah ini tadi nih yang gua bilang yang apa namanya dolarnya itu berubah warna kuning kalau dolarnya berubah warna kuning seperti ini ini kan ada tulisan ini di bawahnya nih minta peninjauan ya udah diklik nih Nah hasilnya itu yang tadi gua bilang yang kayak gini nih hasilnya nah jadi kayak gini ini peninjauan yang diminta setelah kita klik yang ini warna biru minta peninjauan nah selanjutnya ada juga yang seperti ini guys mencangkup konten berhak cipta terus di sampingnya ada ada bacaan terkena pembatasan usia Nah biasanya kalau yang kayak gini itu tuh apa namanya videonya itu misalkan videonya terlalu vulgar terlalu dewasa gitu video-video untuk orang dewasa jadi itu terkena pembatasan usia hanya orang-orang dewasa aja yang boleh nonton atau juga bisa juga video itu emang dikemas atau disetting sama yang punya video itu untuk usia-usia tertentu jadi disini terkena ada pembatasan usia seperti itu guys jadi enggak semua video itu bisa di duitin secara gampang nah disini gambaran setelah didelete ya video yang didelete yang ini nih yang gue kasih tau yang ini didelete ini hasilnya itu seperti ini guys videonya hilang nah disini ada keterangan detailnya nih nih kontennya ini terdeteksi secara manual terus penggugatnya nih yang menghapus nih yang minta kita ngapus nih namanya ini PT segala macam terus kebijakannya disini video dihapus nah disini ada nih tuh warna biru tulisan dan bisa diklik ajukan pencabutan kirim pemberitahuan tanggapan nah disini kita bisa ajuin nih kepada yang penggugat nih kita klik kita kita an apa nego atau apa gitu ya pokoknya kita komunikasi disini bisa juga lewat email di japri nih ke PT yang menggugat ini kayak gitu guys sebenernya sih bisa dinegosiasi in guys ya masalah penghapusan video ini kepada orang yang bersangkutan melalui email ya email kalian tajimal atau apa di email aja disini ini biasanya kan ada emailnya nih mereka kita japri minta maaf terus kita minta balikin video itu kita ngapus kalau kita ngapus itu setelah di edit nggak masalah nggak bakal ada bekasnya kayak gini tapi kalau misalkan yang ngapus dari pihak YouTube ini akan berbekas selama apa ya selama-lamanya permanen kayaknya jadi mengurangi kredibilitas dari apa baik buruknya channel kita jadi ketahuan nih channel kita channel kita nih channel amatir atau channel profesional ketahuan deh disitu sih jadi plus minusnya dari apa namanya kena hak cipta ya nah sampai disini gua rasa kalian udah pada ngerti apa itu copyright atau hak cipta ya atau teguran copyright nah saksikan terus ya cintrus ya di channel gue ini gue akan coba untuk upload upload video lagi yang berkaitan dengan tutorial atau sesuatu yang kalian masih belum paham mengenai YouTube ya sedikit banyak mungkin gue akan berbagi pengalaman ya Oke sampai disini dulu guys jangan lupa untuk like comment share dan subscribe ya di channel ini guys ini Syarif Ahmad sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati